Ulit nikmatnya Ramadan serasa keliling Asia bersama Indomil Kental Manis. Traveling bukan hanya membawaku bertemu tempat baru, tapi juga teman-teman baru dan resep menu baru. Jadi saat aku sering bingung mau bikin sajian apa di rumah, aku akan ingat-ingat lagi pengalaman travelingku. Wah, jadi ingat sama Ingira waktu jalan-jalan ke Malaysia, Ira suka banget sama roti tisu. Apa aku bikin kejutan ya buat Ira bikinin dia roti tisu? Nah, kalau di Indonesia, roti tisu itu sama dengan kue leker. Manis dan gurih, pas banget buat buka puasa. Cara membuatnya Pertama, campur tepung terigu, tambahkan Indomil Kental Manis Plain, Garam, telur, minyak goreng, dan mentega tawar sampai rata. Tuangkan air Uleni hingga elastis Diamkan selama 1 jam Lebarkan adonan di atas meja yang dioles minyak membentuk bulat. Angkat adonan ke atas pen besar. Belak adonan dari tengah ke bawah. Setelah 3 perempat matang, gulung adonan membentuk kerucut. Tambahkan topping Indomil Kental Manis Swiss Choco. Kemudian, sajikan. Jangan lupa stok Indomil Kental Manis untuk topping menu di rumah. Oh iya, ada promo kemasan saset, beli 6 gratis 1 di toko terdekat selama persediaan masih ada. Nah, bagi yang penasaran sama resep hari ini, bisa dilihat di Instagram at indomilk.kentalmanis. Dan ada konteks resep gabis-abis edisi takdir Asia juga, yang hadiahnya itu bisa buat tambahan THR. Ulit nikmatnya Ramadan, serasa keliling Asia. Kita ketemu di resep lainnya ya. Halo, Rek. Lihat nih aku lagi bikin apa. Ya ampun, roti tisu favoritku. Terlihat nikmat dan gurih kan? Soalnya aku tadi bikinnya pakai Indomilk Kental Manis yang krimi dan lembut. Cocok banget Lora, dijadiin sebagai bahan makanan dan minuman. Dan juga bikin hidangan biasa jadi naik kelas. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax